Oke guys, Evos Glory akhirnya memenangkan derby klasik yang ke-31 ya guys ya dengan skor 2-1 Baliknya tanguan muda atau versik tidak dapat menghindarkan atau membawa RRKOC mendapatkan kemenangan ya guys ya Masih belum beruntung kali ya, atau chemistry belum kuat, ya cuma mereka yang tahu dapurnya Langsung aja kita lihat interview dari Evos Glory, sebelumnya mereka akan jawab tangan dulu Tentang muda ada fail, membuktikan kualitasnya, membuktikan kepada sang tuan muda matan bayi macan Kalau Evos Glory memiliki macan muda yang baru tidak pernah kehabisan canggel Dan gak cuma itu, kemenangan ini memastikan bahwa Evos punya 7 poin Poin yang sangat-sangat aman untuk menuju ke popok playoff walaupun belum secure Terus persen, dan bahkan sebaliknya, ini yang poin yang tidak diinginkan RRQ Ya, nice try ya, nice try Poin yang makin menenggelamkan mereka, apakah season 13 menjadi season mimpi buruk RRQ Untuk tidak melanjutkan kakinya ke babak playoff, season lalu kita sudah melihat RRQ Hoshi Untuk pertama kali tidak lolos ke babak M series Tapi season ini bahkan lebih buruk lagi Dan Evos fans, inilah waktu untuk keluar dengan roar Yang kalian nanti kan Yes, betul-betul, Evos kali ini, RRRQ RROR, benar-benar Bukan hanya roar Evos mencabik-cabik dan bahkan di era keruntuhan sang raja, Evos menenggelamkan sang raja Dan tanpa berapa lama, kita bakal lihat langsung interview terhadap Bude Mongstar Di Laga Dermi Klasik ke-31, Bude Mongstar, silahkan Kita intervie-nya ya, guys ya Pembalasan dendam yang begitu manis dari Evos, glorik Leg 1 tidak berpuas manis untuk mereka, tapi leg kedua mereka tersenyum Gimana balas dendam kali ini? Sudah cukup puas untuk leg kedua? 2-1 dibalas dengan 2-1 Dibilang puas, kita bersyukur aja sih Coba kita belum puas, masih belum secure playoff lah istilahnya Masih harus cari menang lagi Masih harus cari menang, namun di minggu ini kan kita ngelihat kalau Derby Klasik tentu mendebarkan untuk gak cuma super fans, tapi buat kalian juga gak sih? Iya dong Biasa aja sih, coba kali ini ya Dikit Dikit, gaya dikitnya gimana? Dikit Nah itu gayanya Anavel Tapi kan di leg 1 gak ada branch Di leg kedua ada branch Ini perbedaan nih, apakah branch? Quantity? Kenapa? Branch adalah kunci? Enggak Klaukun, jimat adalah kunci Cibat adalah kunci Tapi ngelihat di leg pertama kan sempat kalah Ada dipisikin sesuatu gak sih? Apa yang kalian pelajari dari leg 1 sehingga leg kedua Kalian bisa mendapatkan matchnya? Sebenarnya yang kita pelajari ya pasti evaluasi match segala macem Terus latihan kayak biasa Untuk spesifik atau detailnya kita gak ada yang gimana sih Kita tetap anggap RG kayak tim yang lain juga Tidak sabar Wow tetap respect kepada semua tim Walaupun posisinya lagi Sekarang agak di bawah Iya Yes Dan kita ngeliat juga Ada satu debutan baru Versik yang Anavel lawan Apa kamu menyangka bahwa hari ini lawanmu bukan irat Tapi adalah versik Udah pada nyangka sih Cuman Ternyata pengen ketemu irat Ingin balasnya tapi ngelangsung ke irat ya? Iya kali Iya namun versik muncul Kamu kemarin sempat ngelawan tas Lalu versik 2 sepuhmu Dari Ivos Mereka dulu adalah sepuh di Ivos Mantan Ivos juga Gimana sih ngeliat mereka sekarang? Ya mereka semua jago lah Cuman tetap mereka kayak Saya liatnya kayak guru Soalnya dia yang ngajarin dari awal kan? Kamu sempat berarti tuh? Tempat nenanya Wah Dan kalau ngeliat hari ini juga Momen-momen terakhir Tadi kayaknya ada klakon ultimate Di tempat rumput Masuk rumput Di belakang sana Tiba-tiba ngeflank ke arah belakang Ngedapetin Skylar Dan juga bahkan versik 2 Kornya langsung kalian sambit Gimana tuh ceritanya Kamu bisa ngekernya Tepat bulletinnya ke situ Membaca pergerakan dari RRQ Asal Asal tele-nya doang Ini bongkali Masa asal Asal Marahin tuh guys Masa asal Ada perhitungannya kah? Gak ada sih Asal aja udah Asal tele-nya doang Asal tele aja Dan ketika mendapetin 2 Kornya 2 damage dealernya Apa respon kalian tadi? Senang kali Senang kali? Kali aja? Iya senang Senang? Katanya kamu adalah jimat juga nih Udah bukan jimat ya? Bukan Apa sekarang? Klaukun adalah? Adalah main Tapi kemenangan Kenapa? Klaukun adalah Pak Ustadz kita Sudah pasti Waduh Apa yang Pak Ustadz sudah berikan kepada Anak-anak Ivos Glory ini? Disuruh apa sih? Disuruh Apakah suruh sabar? Suruh apa? Dengan fitnah Terus Mungkin kan dari kita Kita aja banyak setan-setannya Udah di RQIAH Klaukun adalah Pak Ustadz ini Aku bakal lawan ini An Irat Sama Brusco Dan Sama Lemon juga Saya kira itu Oh Rosternya Lalu ketika ternyata Tidak seperti dugaanmu Apakah kamu sedikit panik Sedikit terkejut? Ya panik sih Apa? Kometar Terus Kayak apa? Kayak nervous Tremor Semuanya sih Wow Bagaimana Bagaimana caranya biar Dari tremormu itu Menggigilmu itu Sampai panas dalam mungkin Pada akhirnya kamu bisa tetap tenang Dan ngedapetin Dua game Balik lagi budek Kan ada Pak Ustadz kita Jadi aku ditenangin sama Pak Ustadz kita Ditenangin Mantap lah Oke Tapi Dreams bertemu dengan Min Pertemuanmu tadi bagaimana Dreams? Seru Seru Perang kok Ben Melawan Franko dari Win Ya udah Udah tau lah men Kan lo Apa narrow power Franko juga kan Ya udah tau lah Cara lawannya gimana Kita Kita bahkan sempat ngebahas Dari para talent semua Wah ini Franko bakal jadi Mahal banget Karena kedua player ini Pasti Mereka Akan berpusat dengan Franko Kamu juga seperti itu gak? Kayak Franko nih bisa nih Gak juga sih Bude Bosan pake Franko terus Oh bosan Sekarang Carmilla lagi ya Ya Carmilla dulu Carmilla Dan akhirnya di game ketika kamu munculkan Carmilla mu Dan apakah memang Ini bukan masalah hero Tapi ini masalah pergerakan dari Dreams kah? Enggak juga sih Bude Memang hero power aja udah Wiss Oke Hero power Dan memang dari tim EVOS Yang akhirnya balas Dan memperbesar chance mereka Buat babak playoff Yang presentasenya Pasti akan berubah juga Masih banyak yang percaya EVOS akan masuk playoff Betul Respect Dan untuk Kita tau sendiri Derby classic itu adalah Yang dinantikan Kalian ada yang mau kalian sampaikan gak sih Untuk Viva Roar ini nih Viva Roar ini mungkin untuk RRQ atau Viva Roar semuanya Ya kita cukup lawan di land of dono aja lah Di luar kita tetap kawan Tetap kawan Posisi mereka semakin sulit berada di zona merah Mungkin ada yang mau Memberi semangat atau memberi sesuatu Ya semangat terus lah Semoga hasil yang terbaik Kita bisa ketemu di playoff Amin Terby classic akan karya di playoff lagi atau tidak Dan inilah dia Kemenangan Balas dendam Banyak sekali yang udah ngedukung kalian Mau sempatah dua patah kata Mau nyanyi mungkin EVOS EVOS Di sini Cukup cukup Udah itu cukup Cukup Oh Reggie mau nyanyi kata ya Ada yang mau disampaikan Itu rame banget loh Ada emang EVOS Ada semuanya pada datang di sini Kita terima kasih aja lah Lepertu lagi ada yang mau disampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Raul Jangan Raul ya Tapi inilah dia Semuanya mari kita merorong bersama-bersama Tim EVOS GLORY So Caster What Happened Oke guys Selamat untuk EVOS GLORY Yang menang 2-1 Atas RRQ Hosi Dan Sampai sentuk RRQ dari brand Yaitu respect ya Di light of dawn lawan Di luar light of dawn Jadi kawan guys Selamat untuk EVOS Dan nice try untuk RRQ Semoga di next gamenya Bisa cepat reset Dan bersil Membuahkan hasil Kemenangan Jangan lupa guys Like, comment, share, dan share Sampai jumpa Dadah Satu Sampai jumpa Sampai jumpa Insanim Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa an 저� κewa